Halo semuanya, welcome back to my channel Terima kasih sudah mengklik video ini Tonton sampai selesai Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan Buruan subscribe Karena subscribe gratis Beneran gratis Selamat menonton Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Semoga bermanfaat setelah menonton Jadi kali ini aku bakal membahas Bagaimana tips Untuk membuat 10 proposal Dan kliknya Agar proposal itu diterima Jadi langsung aja Kenapa sih kita harus 10 proposal Supaya dapat apa gitu Jadi proposal ini gunanya untuk Kalian dapat sponsor Untuk event kalian Atau kegiatan kampus kalian Jadi Proposal itu Bisa Apa ya Ibaratnya perantara Supaya Ada sponsor yang bisa membantu Atau support kegiatan kita Karena Kalau kita cuma berharap Uang atau bantuan dana dari kampus itu Sangat minim Dan terbatas Jadi kalau kalian Mengajukan proposal Maksudnya mengajukan Permohonan bantuan dana Ke kampus kalian Itu sangat Musial Kalau bisa langsung diterima Jadi kalian harus cari Cara lain Untuk bisa Dapat bantuan dana Atau support lainnya Dari pihak sponsor luar Luar kampus gitu Cara membuat proposal Jadi langsung aja nih Untuk membuat proposal yang baik Itu Gak boleh Terlalu Tebel Jadi yang pertama Jangan sampai lewat Dari 20 halaman Atau 20 lembar Kenapa? Karena pihak sponsor itu Orangnya tipe Pembosan Ya jadi Banyaknya kayak gitu Gak Gak semua juga Dalam proposal kalian itu Bakal dibaca secara detail Tapi kita sebagai pengaju Harus Mengajukan proposal yang detail Kemudian Setelah Musima tadi Jangan sampai lewat Dari 20 halaman Kalian harus Mencakup Di proposal yang itu 5W plus 1H Seperti Bahasa Indonesia ya Yang 5W plus 1H itu Jadi ada Apa? Apa sih kegiatan kita? Eventnya itu apa? Misalnya nih Acara kampusnya Disnatalis Gitu kan Jadi Acaranya itu Tentang disnatalis Atau perayaan Atau Anniversary Biasanya kayak gitu Terus ada Siapa-siapa yang berperan Di dalamnya Kepanitiaannya Siapa aja Atau siapa target Siapa target Dari sesatang kegiatannya Kayak gitu Dan dimana Kegiatan itu berlangsung Atau event itu berlangsung Dan Kapan Dan dimana Tadi udah nyangkutnya kapan Tanggal berapa jamnya Itu udah ada Di dalam proposal kalian Terus ada Kenapa kalian membuat Pacara ini Karena tujuannya untuk ini Dan misalnya Kedisnatalin Tujuannya untuk Merayakan hari jadi Kampus kalian Atau prodik kalian Jurnal dan seperti itu Dan bagaimana Kalian untuk Merancang kegiatan ini Jadi disitu nanti Dan proposal kalian Harus ada gambaran Bagaimana sih kegiatannya nanti Kalau udah Dilaksanakan Seperti apa Misalnya ada pelombaannya Ada seminarnya Ada Talkshow Dan sebagainya Kayak gitu ya Dan untuk teman-teman Yang mau Ngajuan proposal itu Harus punya mental juara Dalam diri kalian Jadi gak ngeluh Gak mudah capek Gak mudah stres Terus Selalu berpikir positif Dan Apa ya Terus berdoa Jadi Mengajuan proposal itu Sama aja Kayak kita berharap Sama Tuhan Supaya proposal kita juga Bisa diterima Jadi Jangan pesimis Untuk Mengajukan proposal Oke Kita masuk ke formatnya Tadi Cara membuat Secara singkatnya Untuk formatnya itu Yang pertama Ada alaman Atau judul Cover lah Sebutannya Jadi ada covernya Di depan Nanti aku kasih contohnya Jadi di cover itu Ada nengah event Kegiatan kalian Dan Siapa yang Mengorganisasikan itu Atau yang melaksanakan Event tersebut Jadi ada logo-logo Yang boleh ditaruh di depan Biar bagus juga Dan buatlah cover Yang semenarik mungkin Karena Proposan yang kalian ajuin Bukan cuma kalian aja Yang di satu Instasi Kayak gitu Jadi harus Menarik mungkin Yang kedua Ada letter belakang Disitu Ya Kalian bercerita Kenapa event ini Bisa terfaksana Dalam setiap tahunnya Atau setiap dua tahun Atau setiap bulan Seperti itu Jadi ada letter belakang Jangan sampai lupa Terus yang ketiga Ada tujuan kegiatan Jadi tujuan kegiatan ini Misalnya Apa ya Kayak Misalnya Aku kasih contoh Kayak Disnatalis Gitu kegiatannya Tujuannya apa Untuk memperingati Untuk meningkatkan Rasa Bersyukur Ya tercipta Pemensuri tersebut Atau jusan tersebut Atau memperingati Setiap tahun Tujuannya Seperti itu Jadi tujuan kegiatan tadi Kemudian ada Nama dan tema Kegiatan Jadi kegiatan kalian Harus punya tema Gak mungkin kan Kalian buat kegiatan Tanpa Tanpa tema Atau tanpa nama Jadi kalian harus punya tema Yang keren Supaya Apa ya Pihak proposernya Juga bakal melirik Event kalian Wah ini temanya bagus nih Bisa nih kita Review Seperti itu Kemudian ada Bentuk kegiatan Itu Seperti apa ya Ini kayak aku bilang tadi Ada misalnya Bentuk kegiatannya Ada seminar Lomba-lomba Terus ada Talkshow Ada Ya seperti itulah Kontes Menyanyi Seperti itu Atau Bazar Dan segala macam Macam-macam deh Tergantung kegiatan kalian Apa bentuknya Kemudian Sasaran atau target Tadi udah aku bilang juga Jadi ada sasaran Atau target peserta Jadi kalau kalian Ngadain acara ini Acara A gitu Sasarannya ke siapa Karena SMA K, SMP, SD Umum Atau Atau Balita Oke seperti itu Untuk sasaran kegiatan Terus ada waktu Dan lokasi Lokasi kegiatan Jadi disitu nanti Harus jelas Kalian buat Hari pertama Lomba Akustik Misalnya Ada tanggal Jam Tempat Seperti itu Supaya nanti Cepet tau kan Sponsornya mau Datang di Di rangkaian acaranya Seperti itu Ini penitia yang Melaksanakannya Penitia Maksudnya nanti Kalian buat Susunan ke penitiaannya Jadi dari ketua Wakil Sepertaris Benda era Sampai ke bawah Bawah Terus jelas Siapa sih Yang melaksanakan Kemudian ada Susunan kegiatan Atau acaranya Jadi ada random Acaranya Yang kalian buat Itu Biasanya random Itu kalian buat Harus detail Jadi ada yang singkatnya Dulu Perhari Kemudian nanti Di bawahnya Ada satu hari Itu kalian detailkan Dari jam 7 Sampai jam 5 sore Itu apa Di hari Senin Kemudian selasa Sama jam 7 Sampai jam 5 Apalagi Kalau random Pada umumnya Ada nomor Nama kegiatan Tempatnya Tanggalnya Siapa yang bertugas Disitu Terus Ada rencana anggaran Atau Ya anggaran lah Jadi disitu Keperluan kalian harus Dibuat Di dalam situ Jadi Dari setiap divisi Di perpenitiaan Itu keperluannya Apa aja Untuk kegiatan tersebut Harus jelas Dan jangan sampai Kalian mengadanya Ada harga Nah ini yang sering Salah Kavrah Supaya nanti Kalau disisa Aku lumayan tuh Melancangan Jangan kayak gitu Kenapa Karena Apa ya Pihak sponsor Kalau sudah Lihat anggaran Lebih teliti Dari manusia Apapun Ya karena Mereka Lebih update Soal harga Atau penyewaan Seperti itu Jadi jangan sampai Mengadang-ngadang Lebih baik kalian Survei harga Atau penyewaannya Itu berapa Jelas gitu Atau tanya-tanya dulu Sebelum bawa fokusnya Misalnya saya wakusi Berapa Kayak gitu kan Jelas Kemudian Penutup Penutup Disini Kalian ucapkan Terima kasih Seperti itu Diharapkan Atau dimohon Supaya Penutup Kalian bisa diterima Event kalian bisa diterima Mereka Pihak sponsor Kayak gitu Nah baru Setelah penutup Jangan lupa Nanti kalian lampirkan Nomor Conta person Dari kepenyitian kalian Jangan sampai gak ada Soalnya itu yang paling penting Dari segala yang penting Terus Yang terakhir Itu adalah Lampiran Sponsorship Yang ini paling penting juga Kalian letakkan Paling di belakang Setelah Semuanya tadi Yang taruh Selain Akhir Itu lampiran Sponsorship Disitu kalian Misalnya Kalian buat Pembagian sponsornya Jadi ada sponsor utama Tunggal Atau apa Gitu Kalau Misalnya juga Kalau ada contohnya Ada sponsor utama Jadi disini Misalnya dia 100% support Dana Yang kita pelukan Dan Pernyek utama lah Pokoknya Kemudian ada sponsor Madia Itu dia Misalnya 50% dari Dana yang kita peluiin Dan Nomor 2 Setelah sponsor utama Kayak gitu Terus ada sponsor Partisipan Jadi dia Mungkin 25-30% Dari dana yang kita peluiin Mereka support Dan itu Dananya lebih kecer dari Sedua dana Maksudnya dua sponsor Yang tadi Yang aku udah sebut Madia Sama Utama tadi Oke Jadi Dalam membawa Profesnya juga Kalian lampirkan Feedback Buat Atau kompensasi Untuk sponsor Yang men-support Kegiatan kalian Nantinya Misalnya Logo Yang logo Sponsornya itu Kalian lampirkan Di Edika Panitia Atau Spanduk Panitia Pegiatan lombaknya Atau di social media Kalian Atau dimanapun Kalian menaruh Atau menempel Seperti itu Atribet-atribet Lombak Atau caranya Kalian nantikan logo Dari sponsor tersebut Misalnya kompensasinya Seperti itu Atau feedbacknya Mereka bisa dikasih Waktu buat Memperkenalkan diri Atau mempromosikan Produk mereka Atau perusahaan mereka Di acara kita Bisa juga Tips supaya Keposal kalian Bisa diterima Oleh pihak sponsor Yang pertama Setelah Kalian Mengantarkan Proposal Ke Misalnya Apa ya Misalnya Kejarum Atau ke Grab Atau apa Kalian sudah Antar Jangan lupa Kalian minta Kontakt person Dari pihak Sponsor Kalian Sponsor Kalian tersebut Jadi Kalian bisa Follow up 2 hari Setelah kalian Antar Atau 3 hari Atau sampai 5 hari Kalian antar Itu follow up Kesana Atau hubungian Via Nomor Yang udah Kalian dapetin Tadi Jadi Karena follow up Terus Jangan setiap Hari Di follow up Karena Mereka punya Kerjaan lain Bukan cuma Untuk Baca-baca Proposal Proposal Yang masuk Jadi Kalian Follow up Minimal 2 Atau 3 Hari Setelah Mantar Apalagi Aku sih Itu aja Kalau tips Yang lainnya Sesuai Pengalaman Aku yang kemarin Jangan Sampai Proposal Kalian Itu Dianggurin Jadi Itu Tadi Minta Kontok Adesan Apakah Proposal Tadi Udah Sampai Atau Belum Sama Pimpinannya Sampai Nyangkut Disatam Oke Terima kasih Teman-teman semuanya Udah Nonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Comment Subscribe Dan Share Serta Like Video ini Comment Like Subscribe Dan Share Video ini Supaya Bermanfaat Juga Buat yang lainnya Bagi-bagi Emu Gratis Oke Terima kasih Sampai jumpa Di next video Dadah Sampai jumpa